ESK Season 287, Menghabisi Terbaik Gadis Feng Ziwang sepertinya menderita beberapa luka. Meskipun kekuatan bertarung yang tak tertandingi masih pecah dan melanda pasukan, itu lebih seperti melampiaskan amarah di dalam hatinya. Adapun Suzy Mo, yang melayang dari kejauhan, kemeja hijaunya tegak, ekspresinya tenang, napasnya stabil, dan dia jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada gadis Phoenix. Kakak Suzy menang. Long Li mengepalkan tinjunya sedikit, sedikit bersemangat. Feng telah mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan magis tertinggi. Lin Sun Zen sedikit khawatir, dan berkata, saya baru saja merasakan ketajaman Suzyan Jian datang ke sana. Menurutnya, dalam pertempuran antara Suzy Mo dan Phoenix Phoenix, pedang Suzyan dilepaskan terlebih dahulu, dan ketika menghadapi Xia Yin, peluang menang akan lebih rendah. Ini sama dengan menggunakan kartu holter besar seseorang terlebih dahulu. Itu memang menggunakan kekuatan magis tertinggi. Suzy Mo mengangguk, lalu berhenti sebentar, dan berkata, namun, aku tidak melepaskan pedang hukuman abadi. Baik. Lin Sun Zen tampak bingung, dan tanpa sadar bertanya, selain guru puncak dan aku, siapa lagi. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Pendekar biasa itu, Luo Jun. Tapi segera, Lin Sun Zen berubah pikiran dan mengerutkan kening. Pedang Suzyan adalah kekuatan magis tertinggi yang diciptakan oleh Kaisar Suzyan. Dia telah dipenjara di Tanah Dosa. Bagaimana dia bisa memahaminya? Ada banyak cara. Suzy Mo berkata, Dengan bakat orang itu, jika Anda telah melihat Taoisme Pedang Suzyan, merasakan tujuan pedang dari Pedang Suzyan, dan bekerja sama dengan latihannya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengerti. Jika Anda menjadi sembilan lapisan dalam satu hari, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk memahami Suzyan Jian. Yun Ting saat itu hanya mengandalkan taktik pedang pembunuh manusia untuk memahami arti sebenarnya dari Pedang Suzyan. Master Puncak, akankah dia? Lin Sun Zen dikelilingi oleh kebingungan besar. Masalah ini, mari kita bicarakan saat kita kembali ke dunia pedang. Suzy Mo menggelengkan kepalanya sedikit. Di medan perang iblis, saya tidak tahu berapa banyak mata yang sedang ditatap. Tidak pantas membicarakan hal ini. Setelah sedikit perbaikan, semua orang berangkat bersama, bergegas ke area ketujuh dari medan perang roh jahat. Pada saat yang sama, tidak peduli di mana roh sejati berada di medan perang iblis, mereka semua akan setuju dan berpacu menuju area ketujuh. Di setiap area utama, ada pertempuran di antara banyak pembangkit tenaga roh sejati, tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan pertempuran skala besar, juga karena mereka ingin pergi ke area ketujuh untuk menonton pertempuran. Fenomena abnormal ini juga menarik perhatian banyak roh jahat dan roh jahat. Bagaimana ini? Seorang roh bersalah yang diselimuti kegelapan, mengenakan jubah hitam dan tidak bisa melihat fitur wajahnya bertanya. Di sekelilingnya, ada juga banyak roh dosa yang berpakaian serupa, seperti bintang-bintang yang melengkung di atas bulan, mengelompok di tengah-tengah. Salah satu dari sepuluh iblis besar, yang gelap. Kembali ke kakak senior. Roh dosa berkata, Aku mendengar bahwa itu adalah dua roh sejati tertinggi dari klan mata langit dan alam pedang yang bertarung di area ketujuh. Roh tertinggi dari mata langit. Orang hitam itu berbisik, ribuan tahun yang lalu, siang Meng sudah mati, tapi Xiayin datang. Itu dia. Roh yang bersalah berkata, orang yang melawan Xiayin dengan tegas adalah orang yang membunuh Meng Meng seribu tahun yang lalu. Sepertinya dia bernama Susu. Menarik. Orang gelap itu bergumam, akan sangat disayangkan jika kamu melewatkan pertempuran seperti ini. Area pertama dari Evil Battlefield Seorang wanita berjubah hitam, membawa pedang panjang di punggungnya dan memegang kocokan di tangannya, mendengarkan berita dari bawahannya, mengerutkan kening dan berkata, dua roh tertinggi sejati sedang bertarung di area ketujuh. Bagaimana mereka bisa menyebabkan gerakan sebesar itu? Aku akan pergi dan melihatnya. Wanita berjubah hitam itu pergi. Ini adalah salah satu dari sepuluh iblis jahat, dan makhluk dari tiga ribu alam menyebutnya wanita berbaju hitam. Pegunungan di area kelima tiba-tiba meledak, dan sosok tinggi dan kekar melompat, membawa tongkat batu di tangannya, dengan darah bersinar di matanya, itu sebenarnya adalah kera darah. Gelombang tiba-tiba muncul di kehampaan distrik ke-10. Seorang yasya muncul, menyeringai, dan menghilang lagi dalam kehampaan. Sepuluh iblis jahat pada dasarnya tersebar di sepuluh wilayah utama. Namun, menyadari pergerakan abnormal dari tiga ribu pembangkit tenaga roh nyata, sepuluh iblis besar juga pergi ke distrik ke-7 satu demi satu, ingin mencari tahu. Tiga ribu roh sejati alam, roh jahat dan roh dosa, awalnya adalah dua kekuatan yang tidak cocok dengan api dan air, dan belum pernah terjadi pertarungan besar. Sebaliknya, di bawah tarikan kekuatan tak terlihat, ia bergegas menuju area ke-7. Area ke-7 dari Evil Battlefield telah menjadi tempat berkumpul untuk sementara waktu, tempat yang menarik banyak perhatian. Sebuah puncak gunung yang mengjulang tinggi, siayin berdiri sendirian di puncak gunung, menghadap kehamparan luas, jubah hitam putih ditiup angin untuk berburu. Tidak ada gelombang di hatinya. Gunung di bawahnya adalah puncak tertinggi di area ke-7 dari medan pertempuran jahat. Sejak dia turun ke gunung ini, tidak ada makhluk lain di gunung ini. Dia tidak tahu nama gunung ini. Dia juga tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa dia harus berdiri di atas puncak tertinggi, menghadap ke pegunungan kecil, berdiri dan membunuh tukang reparasi pedang lemah di bawah mata semua orang. Setidaknya di matanya, perbaikan pedang itu sangat lemah, tidak layak disebut. Jika bukan karena tuntutan berulang dari banyak raja di klan, dia sebenarnya ingin menemani tukang reparasi pedang untuk memainkan lebih banyak trik. Dia suka perasaan merendahkan, mengendalikan segalanya, dan menggoda satu sama lain. Tentu saja, bersih dan rapi, tapi lumayan. Pada titik ini, noda darah di tengah alisnya terbuka sedikit, memperlihatkan nafas yang berdebar-debar, seolah-olah dari dunia bawah, menakutkan. Ketika Anda membuka mata surgawi ini, akan seperti apa ekspresinya? Sebuah gambaran muncul di benak Xiayin. Sudut mulutnya sedikit terangkat, samar-samar, agak dingin, dan tersenyum agak bercanda, seolah melihat keputus asaan dan kengerian Jian Siu sebelum kematiannya. Dia telah melihat ekspresi ini di wajah terlalu banyak orang. Mata Xiayin berbalik, dan tatapannya menghilang. Banyak orang sudah datang. Di kaki gunung, di udara, di rumput, di hutan. Ada pembangkit tenaga roh sejati dari 3.000 alam, di antaranya bahkan ada beberapa roh sejati tertinggi, dan banyak roh jahat dan roh dosa yang tersembunyi di kejauhan. Uh! Xiayin mengulurkan jarinya, dengan lembut mengusap darah di tengah alisnya, dan mendesah pelan, saya khawatir saya akan mengecewakan mereka. Tidak akan ada pertempuran hebat, tidak akan ada kemutlakan yang menghancurkan dunia, hanya satu putaran, sudah berakhir. Xiayin berpikir begitu. Ada lebih banyak makhluk di area ketujuh dari medan pertempuran jahat. Pusat kekuatan roh sejati dari 3.000 alam menempati sebagian besar wilayah di sekitar puncak gunung ini, dan hanya di barat yang tersisa untuk banyak roh jahat dan roh dosa. Sebelum pertempuran antara Xiayin dan Suzimo dimulai, kedua belah pihak menjaga jarak tertentu, tetapi mereka semua merasa nyaman. Roh sejati dari alam super besar, termasuk alam batu, alam hutong, alam kun, alam peng, alam cerah, alam barbar, dan alam darah semuanya telah tiba. Dunia bunga, dunia raksasa, dunia racun, dunia bintang, dunia misterius, dunia mati, dunia makam. Sejumlah besar antarmuka tingkat tinggi juga telah tiba satu demi satu. Dunia emas, dunia kayu, dunia angin, dunia hujan, dunia petir, dunia listrik, dunia kalajengking, dunia katak giyok, dunia roh badak, del, juga telah tiba satu demi satu. Ada juga banyak antarmuka level rendah, meskipun tidak ada roh sejati tertinggi yang duduk di tanah, banyak pembangkit tenaga roh sejati datang untuk menonton pertempuran. Di puncak tertinggi, siayin berdiri di puncak gunung, berdiri dengan tangannya, merendahkan, memandang rendah dunia. Di dalam dan di luar evil battlefield, banyak perhatian. Angin menderu, pasir terbang memenuhi langit, dan dunia dipenuhi dengan makna membunuh. Pada saat ini, sosok cian muncul di ujung langit. Bab 2862. Oh. Salah satu dari sepuluh iblis jahat besar, hantu yasha berseru dengan berlebihan, dan berkata, karakter kejam macam apa yang kupikir, ternyata hanya ras manusia dalam kehampaan. Dikatakan bahwa satu orang dan satu pedang pernah membunuh siang meng dari klan Skayai. Kata manusia kegelapan dengan dingin. Tes. Hantu yasha melengkungkan bibirnya, tidak setuju. Luo Jun tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, orang ini dari dunia pedang, dan dia memang sangat kuat. Bisakah Anda menghentikan mata reinkarnasi? Seorang pria dengan bintang terbit dan jatuh di matanya bertanya secara retoris. Luo Jun mengatupkan mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jika itu dalam huru-hara, dia mungkin masih membantu Susimo. Tapi sekarang, dalam tampilan penuh, keduanya bertarung di puncak gunung, dan bahkan dia tidak bisa ikut campur. Pada saat ini, 10 roh jahat berkumpul bersama. Untuk pertempuran ini, roh-roh jahat dan roh-roh jahat hanya memegang mentalitas menyaksikan kegembiraan dan tidak mendukung pihak manapun. Jika kedua belah pihak bisa memainkan kedua sisi, itu akan menjadi yang terbaik bagi mereka. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, gunung ini bernama Gunung Mang, dan katanya ada kematian, dan artinya tidak diketahui. Pertempuran ini harus dibagi menjadi hidup dan mati. Apalagi Mang dan Buta memiliki pengucapan yang sama, dan di sana adalah titik kebutaan, yang tidak baik untuk si Ayin. Haha. Hantu Yasha tertawa dan berkata sinis, apakah kamu membodohi hantu? Taoisme dari garis keturunanmu adalah semua tipu muslihat ini. Wanita berbaju hitam itu tidak membantah, dia hanya memandangi hantu Yasha dengan dingin, dan berkata, aku melihat jarum gantung nyintangmu, kulitmu jahat, kamu takut akan malapetaka. Hantu Yasha mencibir, mengabaikannya. Sisi lain, Su Zhu ada di sini. Garis keturunan melihat sosok Cian tidak jauh, membelai telapak tangannya dan menyeringai, lalu melihat ke arah Mulian ke arah dunia bunga, dan mengangkat suaranya, cantik, taruhan sebelumnya masih belum dihitung. Mulian tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, dia tidak memiliki dasar di hatinya. Tidak ada ketegangan tentang hasil dari pertempuran ini. Bagaimanapun, aura si Ayin terlalu kuat, duduk di puncak gunung, mengenakan jubah hitam dan putih, bahkan cuaca di langit menunjukkan dua keadaan berawan dan cerah yang berbeda. Di satu sisi, awan gelap tebal dan tinta, di sisi lain, langit biru seperti membasuh. Seluruh langit seperti jubah hitam dan putih di tubuhnya, seperti matanya, Yin dan yang terpisah dan berbeda. Tanpa menggunakan Taoisme apapun, hanya berdiri di sana, mengandalkan aura Anda sendiri, Anda dapat mengubah cuaca, memicu situasi umum dunia, dan Anda dapat melihat kengerian si Ayin. Bahkan jika Mulian percaya bahwa Suzimo bisa bertahan sepuluh gerakan sebelumnya, dia ragu-ragu saat ini. Lingkaran batu. Pria botak Sipo memutar lehernya dan menatap Lin Sun Zen di belakang Suzimo. Matanya menunjukkan perasaan perang yang kuat, dan berkata, ketika tubuh Suzzu jatuh, dia akan mati. Baik. Di tengah kerumunan, seorang wanita berpakaian seperti gadis Tao dengan papan catur persegi di punggungnya memandang pria berambut hitam dan kemeja hijau, sedikit terkejut. Dia bahkan tidak mati. Suzzu, master puncak kesembilan dunia pedang, bukan. Suzimo, Yunzu. Wanita itu merenung sedikit, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimanapun, sungguh menyenangkan melihatnya hidup. Pericatur Junyu. Utra ilahi Minghui mengubah ekspresinya dan memperhatikan wanita itu. Di antara kerumunan, hanya ada wanita dengan gaun yang agak aneh ini. Utra Minghui awalnya berencana untuk menyingkirkan Suzzu dari dunia pedang dengan bantuan Kixian Junyu. Suzzu tidak bisa bertahan dari level Xiayin. Suzimo meminta Lin Sunzen, Longli dan yang lainnya untuk tinggal di kaki gunung, menasihati mereka, dan kemudian mendaki gunung sendirian. Xiayin berdiri di puncak gunung seperti ini, menatap Suzimo yang naik ke langit, dan senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Akhirnya, Suzimo melangkah ke puncak gunung dan berdiri di seberang Xiayin. Perang akan segera dimulai. Pada saat Suzimo mendaki gunung, hati semua orang di dunia pedang langsung terangkat di Fengtian Square, dan semangat mereka sangat gugup. Raja Hanmu pernah berkata bahwa Xiayin akan melepaskan mata reinkarnasi saat pertama kali kedua belah pihak saling bertarung, dan tidak akan memberi Suzimo kesempatan. Kemenangan bukanlah kuncinya sekarang, dan eksposur Qinglian untuk keberuntungan tampaknya tak terhindarkan. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Lu Yun dan yang lainnya adalah apakah tubuh Qinglian yang beruntung dapat menembus enam reinkarnasi, menemukan jejak kehidupan, dan melarikan diri di puncak gunung. Keduanya berdiri saling berhadapan, Xiayin tersenyum dan terlihat santai, menatap Suzimo dengan penuh minat. Tukang reparasi pedang di seberang benar-benar berani datang, dan, berdiri di depannya, dia masih bisa begitu tenang. Aku sangat mengagumimu. Xiayin tersenyum ringan dan berkata, Sayang sekali, kamu akan mati. Tentu saja, mati di tanganku, mati di bawah perhatian dunia, juga dianggap sebagai kematian yang layak. Selain itu, kematian Anda akan membuat antar muka lain dan makhluk ras lainnya memahami hal yang sangat penting dan sangat penting. Hem, jangan menyinggung sekaya Rache, apa kau ingat? Kata-kata terakhir Xiayin tidak berbicara dengan Suzimo, tetapi melihat sekeliling dan melihat makhluk tak terbatas dari semua ras di sekitarnya. Melalui pertempuran ini, dia akan berdiri untuk klan Mata Surgawi di 3.000 alam, dan membunuh seratus. Xiayin menyipitkan mata semua makhluk, auranya mencapai puncaknya. Suzimo masih berdiri diam di sisi yang berlawanan, tetapi sedikit memiringkan kepalanya, menatap Xiayin dengan ekspresi idiot. Saat berikutnya, Xiayin menoleh, dan tanda darah di tengah alisnya tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, dan angin serta awan berubah warna. Dengan terbukanya noda darah ini, awan gelap di langit menghilang seketika, dan langit biru di sisi lain menghilang. Itu digantikan oleh jurang maut, gelap dan dingin. Langit meredup dalam sekejap. Mata reinkarnasi telah terbuka. Di mata langit itu, enam gambar muncul, berputar dalam reinkarnasi. Di balik enam jalan, ada hawa dingin yang suram dan udara seperti hantu, dan ada semburan hantu menangis dan serigala melolong. Sosok Xiayin sepertinya telah menghilang, di sisi lain Suzimo, hanya ada mata reinkarnasi ini. Pada saat ini, lima elemen terbalik, Yin dan Yang kacau, langit dan bumi terbalik, bintang jatuh, dan sungai mengalir mundur. Segala sesuatu di sekitar mata samsara sedang terpengaruh olehnya, diseret secara paksa ke dalamnya. Gunung mangruntu, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya melayang dan dituangkan ke mata reinkarnasi ini. Vitalitas langit dan bumi, prajurit suci, darah, roh primordial, cahaya, dan semua kekuatan dan rahasia magis tidak dapat lepas, mereka dengan paksa diseret ke dalamnya, dan melarikan diri ke reinkarnasi. Kehampaan di sekitarnya dengan cepat runtuh. Bahkan waktunya kacau. Ruang dan waktu di penjara, dan di depan enam reinkarnasi, mereka tidak bisa menahan, dan mereka akan diseret berkeping-keping. Semua makhluk yang berdiri di kejauhan menyaksikan mata reinkarnasi ini merasa seolah-olah mereka terpisah dari dunia, seolah-olah mereka telah melihat masa lalu, dan mereka telah datang ke masa depan. Darah di tubuh setiap orang akan bergerak, ingin keluar melalui tubuh. Bahkan jika mereka berjauhan, energi dan darah tidak dapat menahannya, bisa dibayangkan seberapa besar dampak Suzimo, yang menghadapi mata reinkarnasi, akan bertahan. Semangat sejati dari tiga ribu alam, dengan tatapan ngeri. Bahkan banyak roh sejati tertinggi yang hadir terkejut dan wajah mereka terkejut. Sepuluh roh jahat teratas bahkan lebih ketakutan dan mati rasa di kulit kepala. Tidak ada yang mengira bahwa Xiayin tidak memberi Suzimo kesempatan, bahkan tanpa godaan, datang untuk membuka mata reinkarnasi. Berakhir. Ini adalah mata reinkarnasi. Siapa yang bisa menahan kekuatan magis seperti itu? Bab 2863. Fengtian Square. Semua orang di dunia pedang melihat pemandangan di puncak gunung dengan ekspresi serius. Raja periulan di dunia bunga sedikit mengernyit. Cilongking menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mata reinkarnasi berhasil dibuka, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Wajah raja dari antarmuka utama lainnya menunjukkan jejak getaran. Meskipun mereka telah berkultivasi ke alam gua surgawi, kebanyakan orang telah melihat kekuatan mata reinkarnasi untuk pertama kalinya. Tidak seperti semua orang di dunia pedang, klan bermata langit bersorak-sorai. Hanmu Wang tidak bisa menahan tawa ke langit, ekspresinya penuh kemenangan. Apa yang dikatakan Xiayin barusan adalah apa yang dia inginkan. Benar, pertempuran ini untuk membunuh seratus. Hanya ingin berdiri. Mendadak. Melalui layar raksasa Fengtian Square, terlihat bahwa sepertinya ada sedikit perubahan di medan perang di puncak gunung Mang. Suzimo, menghadap mata reinkarnasi, tidak ditelan untuk pertama kalinya. Dia sepertinya tidak menyerah, dia masih berjuang dan melawan. Di balik tubuh yang tampak kurus itu, delapan putih gading saat giyok perlahan tumbuh darinya, bersinar cemerlang, memancarkan atmosfer yang kuat dan misterius. Kekuatan Suzimo meningkat dengan cepat. Gigi Idola. Raja dunia astronomi tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak pelan. Ini adalah kekuatan magis alami klan gajah surgawi mereka, dan totalnya ada empat level. Delapan gigi dewa tumbuh, yang merupakan puncak keempat, yang dapat mencapai tingkat kekuatan magis tertinggi. Namun, bagaimana kekuatan supernatural berbakat ini, ras manusia di dunia pedang, memperolehnya. Oh. Hanmu Wang mengangkat alisnya sedikit, dan dengan sengaja berkata dengan keras, master puncak dari puncak pedang ke-9 di alam pedang begitu kuat. Dia telah mengorbankan kekuatan magis tertinggi dan kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali. Apakah si Ayin dari klan saya dalam bahaya? Raja lain dari klan bermata langit mengetahuinya, dan mulai berbicara dengannya. Setelah itu, keduanya saling memandang dan tertawa. Seorang raja dunia astronomi menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika itu adalah gigi dari berhala empat kali lipat, itu tidak dapat menghentikan mata reinkarnasi. Suzu ini hanyalah sebuah pemberontakan. Tidak ada yang tahu bakat dan kekuatan supernatural gigi berhala ini lebih baik dari dunia astronomi. Mengenai kata-kata raja dunia astronomi, tidak ada yang akan meragukannya. Medan perang jahat, puncak gunung mang. Si Ayin tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Suzimo, yang telah melepaskan kekuatan supernatural delapan taringnya. Apakah kamu masih ingin melawan? Suara Si Ayin terdengar perlahan, tenang dan percaya diri, segala sesuatu tentang Anda, di depan enam alam reinkarnasi, semuanya sia-sia, melamun dan menggelembung, dan sulit untuk menahan satu pukulan, dan Anda harus melarikan diri ke reinkarnasi. Merasakan kekuatan meroket dari tubuh, darah, dan jiwa, Suzimo menarik nafas dalam-dalam, mendesak jiwa, dan mulai mengubah seni sihir di tangannya. Dengan kekuatan mata langit, meniru nafas dan gambaran dari enam reinkarnasi, kekuatan reinkarnasi yang diturunkan darinya juga layak disebut enam reinkarnasi. Suzimo melihat ke arah mata reinkarnasi yang berlawanan, sentuhan ejekan melintas di wajahnya. Si Ayin mendengus dingin, dan berkata dengan dingin, cukup membunuhmu. Hahaha. Di puncak gunung mang, Suzimo melihat ke langit dan tertawa. Taktik di tangannya telah dipadatkan dan diselesaikan, menunjuk ke arah mata berlawanan dari reinkarnasi, dan meneriakan kata demi kata, izinkan saya memberi tahu Anda apa itu enam, jalan, reinkarnasi, dan reinkarnasi. Ketika suara itu jatuh, saya melihat ujung jari Suzimo, jurang pusaran besar muncul, yang terus menyebar dan meluas di daerah sekitarnya. Pusaran ini dibagi menjadi enam area, dan setiap area ditutupi dengan rune aneh, memancarkan kekuatan tak terbatas. Langit berputar, ruang dan waktu kacau, dan batunya pecah. Mata reinkarnasi Xia Yin terlihat pucat dibandingkan dengan jurang pusaran besar ini, celahnya seperti awan dan lumpur. Sosok Xia Yin tidak bisa menahan daya tarik dari enam reinkarnasi, dan dipaksa untuk mengungkapkannya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, kebingungan, ketidakpercayaan, luar biasa, panik, ketakutan, dan ekspresi yang tak terkatakan. Apa ini? Dalam keadaan kesurupan, Xia Yin sepertinya mengingat bahwa ketika dia membuka mata Yin dan Yang, dia melihat sekilas ke enam gambar. Bahkan saat itu, itu hanya sekilas, dia hanya melihat puncak gunung es dari enam reinkarnasi, tetapi tidak benar-benar melihat gambaran lengkap dari enam reinkarnasi. Baru setelah itu, dia benar-benar melihat apa enam alam reinkarnasi itu. Mendesis. Banyak pembangkit tenaga roh sejati di sekitar yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan nafas saat mereka melihat perubahan ini. Jika dikatakan, mata reinkarnasi Xia Yin membuat semua orang merasakan kejutan yang tak tertandingi. Jadi sekarang, enam reinkarnasi yang dilepaskan oleh Su Zimo membuat mereka merasakan ketakutan dan kecemasan jauh di dalam jiwa mereka. Tak terbendung. Di bawah jurang pusaran ini, tidak ada kekuatan yang bisa menahan. Lebih dari seratus roh sejati tertinggi hadir, termasuk sepuluh iblis jahat besar, tanpa sadar bergerak bersama Xia Yin dengan hanya satu akhir. Mati. Bahkan jika Anda memiliki token Feng Tian, Anda tidak dapat menghindarinya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Setelah Xia Yin mengungkapkan sosoknya, hantu yang terkondensasi dari mata reinkarnasinya tidak dapat menahan penghancuran enam reinkarnasi, dan dengan cepat runtuh. Di mata reinkarnasi, noda darah muncul, bahkan jejak darah. Bagaimana bisa? Xia Yin tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Ini pasti ilusi Anda. Xia Yin berteriak, ini adalah kekuatan magis ilusi tertinggi, semuanya ada di dunia. Kamu tidak pernah ingin berbohong padaku. Di antara sepuluh iblis jahat teratas, salah satunya telah berkembang menjadi dunia kebenaran. Pada saat ini, mendengar raungan Xia Yin yang hampir histeris, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xin Luowansiang, kau bahkan tidak bisa menghentikan mata reinkarnasimu, apalagi enam reinkarnasi. Aku telah melihat enam gambaran sekilas sebelum aku menyadari mata reinkarnasi hari ini. Kamu, mengapa kamu? Xia Yin masih meneriaki Su Zimo. Di tubuhnya, retakan mulai muncul di tubuhnya, dan dia akan runtuh. Kidan darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk garis tipis di udara dan lolos ke enam reinkarnasi. Karena, saya pernah ke Yin Cao Jifu. Su Zimo berkata dengan ringan, mau pergi, aku akan mengantarmu ke jalan. Su Zimo sekali lagi mendesak roh primordial untuk memaksimalkan kekuatan enam reinkarnasi. Rune di atas enam reinkarnasi bersinar dengan sangat cemerlang, seolah-olah mereka bisa menelan segalanya. Semua makhluk di dunia, semuanya, tidak bisa lepas dari reinkarnasi. Membunuh. Xia Yin meraung, mata samsara meledak dengan cahaya berdarah, bergegas ke arah Su Zimo. Ini adalah teknik metamisteri mata langit. Itu juga merupakan teknik metamisteri unik dari mata reinkarnasi, cahaya reinkarnasi. Xia Yin merilis teknik metamisteri dan ingin menghentikan casting Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tetap tidak berubah, dan dia bahkan tidak menggunakan metamistisisme untuk melawannya. Di hadapan enam reinkarnasi, teknik metamisteri tidak bisa lepas. Sebelum cahaya berdarah ini bisa jatuh ke tubuh Su Zimo, itu diseret oleh enam reinkarnasi untuk mengubah lintasannya, berubah menjadi busur, tenggelam di jurang pusaran, dan menjadi tak terlihat. Usaran besar itu sepertinya menelan segalanya. Bahkan ada sedikit ilusi di benak semua orang. Jika jurang pusaran ini dibiarkan terus tumbuh dan menyebar, mungkin bahkan bagian langit dan bumi ini, bahkan seluruh medan perang roh jahat, akan ditelan dan ditenggelamkan oleh enam reinkarnasi. Bab 2864 Fengtian Square Hiruk pikuk asli, pada saat tertentu, tiba-tiba menghilang. Di alun-alun besar, itu menjadi sunyi, dan tetesan jarum terdengar, seolah-olah ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Semua raja dari 3000 alam tampak tercengang melihat pemandangan di puncak gunung Mang ini. Su Zimo berdiri di udara, rambut hitam menari-nari dengan liar, matanya indah, dan auranya luar biasa, dia menunjuk ke arah Xia Yin dari jauh, dan memacu enam reinkarnasi yang bahkan lebih mengerikan daripada mata reinkarnasi dengan satu jari. Xia Yin tidak bisa menahannya. Bahkan melalui layar besar, semua raja bisa merasakan ketidakberartian, keputusasaan, kengganan, dan ketidakberdayaan Xia Yin di depan jurang pusaran besar itu. Ini? Apa ini? Seorang raja dari klan Skyei dengan terhuyung-huyung berkata, tercengang, tidak dapat mempercayainya. Bagaimana? Raja mata dingin mengepalkan tinjunya, menatap sekeliling matanya, dan menatap layar raksasa tidak jauh dari sana. Suaranya hampir keluar dari giginya, enam reinkarnasi. Bagaimana dia bisa memahami enam reinkarnasi? Entah kenapa, tubuh Raja Hanmu sedikit gemetar. Ini adalah enam reinkarnasi. Di alun-alun, seorang raja yang tidak dikenal tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam, dengan emosi yang tak terbatas. Desahan ini akhirnya memecah suasana tertekan di sekitar, dan semburan suara yang sangat keras. Ya Tuhan, Suzu di dunia pedang telah menyadari enam reinkarnasi, dia bersembunyi terlalu dalam. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dia hanya dalam masa kehampaan. Aku benar-benar tidak dapat mempercayainya. Jika dia menunggunya tumbuh ke dalam periode kehampaan, siapa lagi yang dapat melawan roh sejati dari sepuluh ribu alam tiga ribu alam. Menghitung pedang suksian yang dia pahami, api langit susaku yang dia pahami sebelumnya, ditambah enam reinkarnasi, itu berarti Suzu telah memahami tiga kekuatan magis tertinggi. Ini empat cara. Seorang lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, jangan lupa, ada juga gigi gajah dari suku gajah. Sadarilah empat kekuatan magis tertinggi di alam, kejutkan yang kuno dan saat ini. Tidak heran dia begitu percaya diri, percaya diri, dan berani pergi ke janji temu siayin. Ada orang seperti itu di dunia pedang, dan itu akan luar biasa. Itu seperti batu yang menimbulkan ribuan lapisan gelombang, kebisingan, kebisingan, dan kebisingan saling terkait, dan gelombang suara adalah semburan. Raja Abadi Yulan tiba-tiba tersenyum, dan pikiran gugupnya juga rileks. Cilong King menggelengkan kepalanya sedikit, dan sentuhan emosi muncul di wajah aslinya yang dingin, bergumam pada dirinya sendiri, generasi berikutnya mengerikan, generasi berikutnya mengerikan. Semua orang di dunia pedang masih mencoba mencerna masalah ini. Meskipun Lu Yun dan yang lainnya mengetahui rahasia tubuh asli Suzy Mo King Lian, dan mengharapkannya jauh melebihi orang lain, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah enam reinkarnasi. Meskipun Yun Ting juga sangat senang, suasana hatinya masih agak rumit. Awalnya, dia menganggap Suzy Mo sebagai lawan terbesarnya di jalur kultifasinya, dan itu juga salah satu kekuatan pendorong yang mendorongnya. Karena Suzy Mo ada di depan, dia tidak pernah berani santai. Dia akan mencoba mengejar Suzy Mo. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa jarak antara keduanya menjadi semakin besar, dan bahkan rasa ketidakberdayaan lahir di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa menyusul? Hanya saja, dalam satu atau dua ribu tahun, mereka telah lenyap. Semua orang di dunia pedang, hanya ekspresi Be Ming Sui yang tenang, dan dia tidak terkejut dengan pemandangan ini. Di antara dunia pedang, hanya Be Ming Sui yang paling tahu kekuatan tempur Suzy Mo. Selama ribuan tahun, Suzy Mo telah berlatih dalam retret di Jian Feng Burit. Dia telah menggunakan metode rahasia dan meninggalkan banyak rune misterius dalam formasi untuk melindungi rahasia dan mengisolasi mereka dari eksplorasi. Hanya Be Ming Sui, yang menjaga sisi Suzy Mo, menyaksikan pemahamannya tentang kekuatan magis tertinggi. Be Ming Sui menyaksikan bahwa tubuh Qing Lian keberuntungan kelas 12 master runtuh enam kali ketika memahami enam reinkarnasi. Dia paling tahu kekuatan dan kengerian dari enam reinkarnasi. Mengingat kejadian ini, jejak kehangatan muncul di hati Be Ming Sui. Dia tahu bahwa tidaklah berbahaya bagi guru untuk tetap di sisinya. Guru hanya ingin membiarkannya mengawasi dari pinggir, merasakan keseluruhan proses, dan memahami tauisme ketika dia memahami kekuatan magis tertinggi. Pengalaman semacam ini terlalu langka dan berharga baginya. Guru yang dihormati benar-benar mengabdi padanya, berhutbah dan mengajar karma tanpa syarat. Be Ming Sui mengepalkan tinjunya sedikit, matanya tegas. Dia percaya bahwa dia tidak akan memenuhi warisan guru, seni bela diri, dan reputasi tertinggi yang diberikan oleh guru. Tampaknya mata langit benar, pertarungan ini benar-benar ronde, dan sudah berakhir. Hei, hanya saja mereka salah menebak hasilnya. Orang-orang di sekitar masih berdiskusi. Mustahil. Suara Raja Hanmu tiba-tiba terdengar, setiap kata, hampir mengatupkan giginya. Semua orang melihat ke samping. Seseorang menghibur, saudara Hanmu, lupakan saja, bahkan jika si Ayin bertemu lawan seperti itu, bahkan jika dia sudah mati, dia hanya bisa disalahkan karena kurang beruntung. Ku bilang, si Ayin tidak bisa mati. Raja Hanmu meraung lagi, wajahnya memerah. Jangan membuatnya kesal. Melihat postur ini, aku khawatir dia sudah gila. Seseorang berbisik. Haha. Hanmu Wang tampak agak keras kepala, dengan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, menatap semua orang di dunia pedang, dan perlahan berkata, apakah menurutmu Suzu bertekad untuk menang. Sudah ku bilang, tidak peduli seberapa kuat enam alam reinkarnasi, ada juga batas atas. Lu Yun dan yang lainnya diam. Kalimat ini memang benar. Tidak peduli seberapa kuat enam reinkarnasi tersebut, mereka belum melepaskan diri dari kategori kekuatan supernatural, dan kekuatan mereka akan memiliki batas atas. Dengarkan saja Raja Hanmu terus berkata, klan saya si Ayin adalah jenius pertama dalam jutaan tahun. Mata reinkarnasi hanyalah kekuatan supernatural tertinggi pertama yang dia pahami, dan dia memiliki kekuatan supernatural tertinggi kedua. Dua kekuatan magis tertinggi meledak pada saat yang sama, dia pasti akan menemukan jejak kehidupan, melepaskan diri dari enam reinkarnasi, dan melarikan diri ke kehidupan. Lu Yun dan yang lainnya masih tidak membantahnya. Karena, mereka mungkin menduga bahwa jika si Ayin melepaskan dua kekuatan magis tertinggi, dia pasti bisa membebaskan diri dari enam reinkarnasi. Hanya saja, meskipun kata-kata Raja Hanmu lantang dan kuat, itu benar-benar tidak penting. Lu Yun hanya memandangi Raja Hanmu yang hampir gila dengan tenang, dan bertanya dengan lemah, kamu telah mengatakan begitu banyak, berteriak begitu keras, dan agresif, jadi kamu hanya ingin membuktikan. Si Ayin dapat melarikan diri dari lahir. Terlalu rendah hati. Raja Hanmu sangat terkejut, seolah-olah dia disambar petir, memegangi dadanya, dia merasakan sakit perut di hatinya dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Raja Sisuo dari dunia batu tidak bisa melihatnya, ingin mendukung Raja Hanmu, dan berkata dengan lantang, selama kamu bisa melarikan diri kembali, itu bukan kegagalan, masa depan akan panjang. Dengan bakat Si Ayin, keduanya akan bertarung satu sama lain di Gua Surgawi di masa depan. Saat itu, masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah. Pada saat ini, medan perang di puncak gunung Mang memang berubah. Seperti yang dikatakan Raja Hanmu, saat ini ketika kehidupan tergantung pada seutas benang, Si Ayin membuka matanya dengan marah, tanpa ragu, mendesaki dan darah, dan melepaskan anomali berdarah. Pada saat yang sama, Si Ayin juga melepaskan kekuatan supernatural tertinggi keduanya, Janji Yin Yang. Bab 2865 Seperti yang diharapkan Raja Hanmu, Si Ayin, yang berada di medan perang, mengetahui situasinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana mengalahkan Su Simo. Ini tidak mungkin lagi dan tidak praktis. Meski kalah, kamu akan kehilangan muka, akan membuat mata langit malu, dan akan ditertawakan oleh banyak orang. Tetapi selama Anda hidup, Anda memiliki kesempatan untuk kembali. Pada saat ini, ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, Si Ayin langsung tenang, hanya dengan satu pikiran tersisa, melarikan diri ke sini. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama di Prasasti Giyok Eksploitasi Militer, penjahat pertama Klan Mata Langit dalam jutaan tahun, dan dia belum mengalami berapa banyak nyawa dan kematian yang dia alami dalam kultifasinya sejauh ini. Dia melepaskan diri dari keterkejutan dan kengerian yang dibawa oleh enam reinkarnasi, menjaga kestabilan hati Tao, lautan kesadaran tenang, dan membuat penilaian yang akurat dalam sekejap. Meskipun enam reinkarnasi itu tirani dan tidak ada bandingannya, mereka termasuk dalam kategori kekuatan supernatural dan harus memiliki batas kekuatan atas mereka. Selama Anda dapat menembus batas atas ini, Anda dapat menemukan sedikit kehidupan. Dia bahkan tidak perlu sepenuhnya melepaskan diri dari enam reinkarnasi, hanya sedikit celah, biarkan dia mengorbankan token Feng Tian, dan kemudian dia bisa melarikan diri ke langit. Ini juga satu-satunya kesempatannya. Yin yang tidak ekstrim. Setelah Xia Yin melepaskan anomali darahnya, dia membuka lebar matanya dan mengorbankan operasi pupil. Dia memiliki mata Yin dan Yang, jadi secara alami lebih mudah untuk memahami kekuatan magis tertinggi dari Yin dan Yang. Baginya, Yin dan Yang uji adalah kekuatan magis tertinggi dan teknik murid. Cahaya hitam keluar dari mata kiri, dan cahaya putih keluar dari mata kanan, jatuh di udara, membentuk dua Yin dan Yang Pisces yang sangat lincah dan hidup. Biasanya, dua Yin dan Yang Pisces ini akan terus terjerat dan menggigit di udara, menghubungkan kepala mereka ke ekor, dan dengan cepat membentuk cakram penggilingan Yin dan Yang besar, menekan lima elemen, membalikkan alam semesta, dan menghancurkan segalanya. Di dalam dunia, Xia Yin percaya bahwa ketidak terbatasan Yin dan Yang ini dikombinasikan dengan mata reinkarnasi, meskipun tidak sulit untuk digoyahkan dengan enam reinkarnasi, sudah cukup untuk memberinya kesempatan untuk bernafas. Su Zimo sepertinya melihat niat Xia Yin dan sedikit mencibir, mengendalikan enam reinkarnasi dengan satu tangan, dan dengan jari-jari pedang menyatu, bersiap untuk mengorbankan kekuatan magis tertinggi lainnya, pedang kematian. Su Xian Jian menghadapi Yin dan Yang Wu Ji, kekuatan magis tertinggi ini tidak mempengaruhi enam reinkarnasi. Hanya dengan mengandalkan mata reinkarnasi dan anomali darah Xia Yin, tidak mungkin untuk mengguncang enam reinkarnasi sama sekali. Pada titik perang ini, dia tidak akan pernah memberi kesempatan pada Xia Yin. Tapi jari pedangnya baru saja mengembun, dan sebelum dilepaskan, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Su Zimo tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di matanya, dingin di mata kirinya, dan sangat panas di mata kanannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Yin dan Yang Pisces kental Xia Yin bergegas ke matanya. Bagus. Di lapangan Feng Tian, Raja Hanmu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan berteriak. Tanpa diduga, Xia Yin tidak memadatkan janji Yin dan Yang untuk secara paksa melawan enam jalan reinkarnasi. Sebaliknya, dia mengendalikan Yin dan Yang Pisces dan langsung menyerang Su Zimo. Akhirnya ada titik balik. Ada secerca harapan lagi di hati Raja Hanmu. Apakah Xia Yin akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Perubahan tangan ini juga membuat banyak orang hadir dengan rasa terkejut. Tetapi segera, semua orang secara bertahap menemukan bahwa situasi di medan perang tampaknya sangat berbeda dari apa yang baru saja mereka bayangkan. Ekspresi Xia Yin ketakutan dan panik, seolah-olah dia sedang merencanakan serangan balik. Di medan perang, Xia Yin terkejut ketika dia menyadari perubahan ini, dan wajahnya berubah. Dia dengan gila melepaskan roh primordial, mencoba untuk mengendalikan belitan Yin dan Yang Pisces bersama-sama untuk membentuk cakram penggilingan Yin dan Yang, keadaan tak terbatas. Tapi dia ngeri mengetahui bahwa kedua Yin dan Yang Pisces ini benar-benar di luar kendalinya. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dua ikan ganda Yin dan yang berubah menjadi dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, tenggelam di mata Suzimo. Yin dan Yang Pisces tidak bisa menyakiti Suzimo lagi, tetapi tampaknya merangsang sesuatu yang menakutkan di matanya. Pada saat berikutnya, mata kiri Suzimo menjadi hitam seperti tinta, dingin dan suram, dan mata kanannya seputih giok, berkobar dan menyilaukan. Kekuatan gelap yang terpancar dari mata kiri Suzimo lebih murni dan menakutkan daripada mata kiri Xia Yin. Cahaya dari mata kanan bahkan lebih menyilaukan. Keduanya saling memandang. Melalui Yin dan Yang Pisces, keempat mata dari dua orang itu seolah membangun saluran jembatan. Dua kekuatan, satu hitam dan satu putih, satu Yin dan satu Yang, terus-menerus mengungsi dari mata Xia Yin, mengembun menjadi filamen di udara, dan mengalir ke mata Suzimo. Cahaya di mata Xia Yin meredup dengan cepat, dan kekuatan Yin dan Yang juga menurun dengan cepat. Lilin di mata Suzimo, dua batu ilahi Yu Ying, merasakan kekuatan Yin dan Yang di udara, tiba-tiba meledak dan menelan dengan liar. Bahkan mengikuti Yin dan Yang Pisces, untuk menyerap semua kekuatan Yin dan Yang di mata Xia Yin. Apa? Sosok Xia Yin melayang di udara, kepalanya miring ke belakang, dan jeritan teriakan di mulutnya. Matanya dengan cepat tenggelam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, membentuk dua lubang besar yang mengejutkan. Di dalam dan di luar medan pertempuran iblis jahat, semua orang, semua makhluk, dengan mulut terbuka, melihat pemandangan ini dengan kengerian di wajah mereka. Teknik pupil yang dilepaskan oleh Xia Yin, kekuatan ilahi tertinggi dari Yin dan Yang, benar-benar dibubarkan oleh mata Suzimo. Dia bahkan tidak melepaskan mantra sihir apapun. Lebih dari itu, bahkan mata Yin dan Yang Xia Yin tidak bisa disimpan. Apa metode ini? Bei Mingyuan dari alam Kun dan pangeran kesembilan dari alam Peng, keduanya adalah saingan satu sama lain. Tapi melihat pemandangan ini, tanpa sadar dia saling melirik, dan merasakan hawa dingin di saat yang sama, dan merasa dingin di hatinya, melihat sosok dengan kemeja hijau berambut hitam, matanya penuh ketakutan. Kedua roh sejati tertinggi ini juga merupakan roh sejati pertama dari dua alam Kun Peng. Tapi saat ini, keduanya merasakan ketakutan di hati mereka. Karena kekuatan magis tertinggi yang mereka pahami adalah janji Yin dan Yang. Tetapi pada saat ini, melihat nasib Xia Yin, mereka berdua pasti akan memikirkan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika mereka menjadi musuh susu. Ngomong-ngomong, pemandangan ini sedikit salah. Strategi serangan balik Xia Yin benar. Hanya saja kekuatan supernatural Yin dan Yang tak terbatas yang dia pahami dengan bantuan mata Yin dan Yangnya hanya tertahan oleh cahaya lilin dan bayangan di mata Suzimo. Jika Xia Yin memahami kekuatan supernatural tertinggi lainnya, bahkan jika itu hanya dibatasi oleh ruang dan waktu, Suzimo harus mengorbankan kekuatan supernatural tertinggi lainnya untuk melawannya dan menyelesaikannya jika dia ingin membunuhnya sepenuhnya. Tapi sekarang, di bawah induksi dua batu suci cahaya lilin dan Yu Ying, Yin dan Yang Wuji tidak bisa dibentuk sama sekali. Kedua Yin dan Yang Pisces, seperti menemukan ibu mereka, menatap Suzimo tanpa ragu-ragu. Lebih dari itu, dua Yin dan Yang Pisces juga berpikir untuk menarik kekuatan Yin dan Yang yang terdapat di mata Xia Yin pada saat yang sama, mengirimkan semuanya ke dalam cahaya lilin dan bayangan. Hasilnya, adegan yang sangat mengejutkan terbentuk. Pada saat ini, semua orang menyadari satu hal. Xia Yin dikalahkan. Hanya satu putaran. Dari awal hingga akhir, Suzimo baru saja melepaskan Divine Power delapan taring dan enam reinkarnasi, dan pertempuran ini telah berakhir. Bab 2866. Puncak Gunung Mang. Dua batu ilahi Suzimo, cahaya lilin di matanya dan dua batu ilahi Yu Ying. Ketika dia menyerap Yin dan Yang Pisces Xia Yin, dia juga menyerap semua teknik murid dan Taoisme kekuatan magis tertinggi di matanya. Selama bertahun-tahun, Suzimo tidak dengan sengaja berlatih Yin Yang Daofa. Namun nyatanya, dia mampu melepaskan peta Yin dan Yang Pisces ketika dia berada di Tian Desolate Kontinen, dan dia mampu melawan kekuatan magis yang tiada taraf. Pada saat kenaikan, dua jiwa, King Lian dan Naga Phoenix, dapat bergabung di bawah dorongan cahaya lilin dan Yu Ying. Akhirnya, dengan bantuan Prajna Nirvana Sutra, Sutra itu sepenuhnya menjadi stabil. Faktanya, roh primordial Suzimo mengandung kekuatan paling murni dari Tai Yin Sun. Tapi sekarang, menyerap mata Yin dan Yang yang menelan Xia Yin, Taoisme Yin dan Yang Wu Ji juga membanjiri pikirannya. Biasanya, butuh waktu lama untuk menumpuk untuk mewujudkan kekuatan supernatural tertinggi, dan itu juga membutuhkan kesempatan dan kebetulan untuk memicu beberapa peluang. Tetapi untuk Taoisme Yin dan Yang, Suzimo sudah mulai memahaminya di alam bawah. Saat ini, untuk memahami Yin dan Yang yang tidak terbatas, dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah akumulasi dan kesuksesan. Tentu saja, bagian terpenting dari ini masih karena dua batu ilahi cahaya lilin dan Yu Ying di matanya. Kedua batu dewa ini seperti akar kebijaksanaan dalam agama Buddha, memungkinkan Suzimo untuk memahami Taoisme Yin dan Yang dengan lebih mudah. Feng Tian Square Banyak orang dari suku Tianyan memiliki wajah yang jelek, seperti selir yang sedang berduka. Raja Hanmu tahu bahwa Xia Yin sudah berakhir. Dua kekuatan supernatural tertinggi dilepaskan, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari enam reinkarnasi. Yang lebih aneh lagi adalah ketika Yin dan Yang Wuji dilepaskan, alih-alih menyakiti Suzimo, mata Yin dan Yang Xia Yin ditelan oleh Suzimo. Hei, hei, apa yang dia lakukan? Pada saat ini, seseorang sepertinya telah menemukan beberapa anomali dan bertanya dengan suara rendah. Dia menyerap mata Yin dan Yang Xia Yin, eh. Sebelum orang lain selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan suara lembut. Kekuatan supernatural tertinggi membaptis dirinya sendiri. Suzhou di dunia pedang memahami kekuatan magis tertinggi dari Yin dan Yang dan Janji. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang memperhatikan adegan ini, tetapi dalam sekejap, itu menyebabkan kejutan besar di Fengtian Square. Ini, apakah ini kekuatan supernatural pertama yang dia sadari? Gigi para dewa, enam reinkarnasi, api langit dari burung Vermilion, ditambah pedang suksian yang belum dia lepaskan, ditambah Janji Yin dan Yang yang dia pahami sekarang. Lima penuh. Mendesis. Di alun-alun, raja dari semua antarmuka utama masih bisa menahan pikiran mereka. Banyak roh sejati telah mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan mereka menghirup AC. Apa konsep dari lima kekuatan magis tertinggi? Tak terbayangkan. Belum lagi roh sejati yang hadir, masalah ini bahkan telah melampaui kognisi para raja. Lima kekuatan magis tertinggi, aku khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara lima kekuatan magis tertinggi, ada enam kekuatan magis yang menakutkan seperti reinkarnasi. Xia Yin tidak kehilangan ketidakadilan. Bahkan raja abadi yang hadir, melihat pemandangan ini, merasakan kejutan yang tak tertandingi. Sampai saat ini, raja abadi di lapangan Feng Tian belum menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat adegan selanjutnya, mereka akan segera melupakan keterkejutan mereka sekarang. Bahkan setelah bertahun-tahun, beberapa raja abadi yang kuat akan merasa mati rasa dan gemetar di kulit kepala mereka ketika mereka mengingat kejadian ini. Puncak Gunung Mang merasakan ketidak terbatasan Yin dan Yang, tentu saja, hampir tanpa hambatan. Segera, kekuatan-kekuatan magis tertinggi datang, melembutkan daging, membaptis darah, memperkuat jiwa, dan ranah kultivasi Suzimo juga meningkat pesat. Awalnya, dia baru saja melangkah ke masa kehampaan, dan dia membutuhkan waktu lama berkultivasi dengan teliti untuk jarak dari masa kosong. Namun, di medan perang roh jahat, ia secara berturut-turut memahami dua kekuatan magis tertinggi Suzaku Skyfire dan Yin dan Yang Wuji, yang membuat alam kultivasinya naik mengikuti arus, dan meningkat pesat. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia telah menyadari kekuatan magis tertinggi lagi, yang berarti kekuatan tempurnya telah meningkat ke level lain. Selain itu, setelah pertempuran ini, dia baru saja melepaskan kekuatan ilahi delapan taring, jiwa dari enam reinkarnasi, esensi sejati, pada saat ini, mereka semua telah pulih. Setelah pertempuran ini, tidak hanya dia tidak menghonsumsi apapun, tetapi kondisinya akan lebih baik dari sebelumnya, dan kekuatan tempurnya akan lebih menakutkan. Suzimo berdiri di udara, memanipulasi enam reinkarnasi dengan satu tangan, merasakan kekuatan agung dan tak terbatas di tubuhnya, tidak ada tempat untuk melampiaskan, dan dia tidak bisa menahan raungan ke langit. Dalam lolongan panjang ini, Xiayin juga hampir pingsan. Dia kehilangan mata Yin dan Yangdan masih tidak menyerah. Bagaimanapun, dia adalah roh sejati pertama dari klan mata langit, dan orang pertama dari Monumen Batu Giok, bahkan pada saat ini, dia tidak akan pernah menyerah. Wow! Xiayin dengan panik mendesak garis keturunan, melepaskan anomali garis keturunannya sendiri. Penglihatan garis keturunannya adalah mata merah darah. Kekuatan mata darah ini beresonansi dengan mata reinkarnasi di tengah alis, dan serangan balik yang lebih kuat terjadi. Ini juga salah satu jurus pamungkasnya. Hanya saja kekuatan ini tidak dapat menahan enam reinkarnasi sama sekali. Anomali darah Xiayin baru saja memadat, dan di bawah tarikan enam reinkarnasi, ada kecenderungan untuk runtuh dan hancur. Bagaimana mungkin, darahku? Suara Xiayin menjadi terputus-putus dan penuh kengganan. Saya harus mengatakan bahwa Xiayin memang penjahat langka dari klan Mata Langit. Garis keturunan fisik suku Skyye hanya berada di peringkat tengah di antara 10.000 suku, jauh lebih rendah dari ras-ras kuat seperti suku Dewa dan suku Naga. Dan Xiayin dapat mengolah darah Mata Langit sampai titik ini, dan bahkan memadatkan anomali pendarahan, menunjukkan bakatnya. Tak berdaya, jaraknya terlalu besar. Su Zimo memandang Xiayin, yang masih memberontak, dan berkata dengan suara tenang, Ketika saya memahami enam cara reinkarnasi, saya menggunakan 12 nilai saya untuk mengubah tubuh Qinglian, dan itu runtuh enam kali, yang mulia. Darah fisik lebih baik dariku. Teratai hijau keberuntungan tingkat 12. Dalam situasi ini, kata-kata ini menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan Xiayin, langsung mengalahkan Dao Hartnya. Enam reinkarnasi menjungkir balikan dan menelan sosok Xiayin. Tetapi tepat ketika sosok Xiayin tenggelam ke dalam enam pusaran, mata reinkarnasi di tengah alisnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian meledak seketika. Baik. Su Zimo sedikit menyipit. Mata langit klan mata langit sebenarnya adalah buah dari Tao mereka. Mata reinkarnasi, yang dikenal sebagai salah satu dari tiga mata surgawi, telah memadatkan esensi Taoisme Xiayin. Sekarang tiba-tiba meledak, dan ledakan kekuatan itu menakutkan. Ledakan. Dalam enam reinkarnasi, ada suara keras. Ini sama dengan ledakan dahsyat di bagian dalam enam reinkarnasi. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, jurang pusaran air di udara tidak bisa menahan benturan ini dan runtuh seketika. Su Zimo adalah orang pertama yang menanggung beban enam jalan reinkarnasi, tidak ada waktu untuk menghindar, dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Tetapi tingkat kekuatan ini tidak dapat melukai garis keturunan fisiknya sama sekali. Namun, di bawah pengaruh ledakan dan gelombang udara, Su Zimo merasa ada sesuatu yang hilang dari pinggangnya. Bab 2867 Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai menarik perhatian dunia. Di bawah tatapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tiga ribu alam, Xiayin adalah orang pertama yang mengalahkan prasasti giyok, dan tubuh serta jiwanya menghilang. Mata reinkarnasi meledak, dan bahkan enam reinkarnasi akan runtuh, dan Xiayin secara alami meledak sampai tidak ada tulang. Antara langit dan bumi, ada keheningan. Hanya suara angin siau-siau yang bertiup pelan melalui telinganya. Semua roh sejati tertinggi hadir dalam pertempuran ini, pada awalnya mereka hanya memiliki mentalitas menyaksikan kegembiraan, tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan dengan mata kepala mereka sendiri. Pola darah dunia darah, sekali bertaruh dengan mulian, Su Zimo tidak dapat mendukung sepuluh gerakan. Tapi sekarang, hanya dalam satu putaran, Xiayin mati. Wajah Dewa Minghui jelek, dan hatinya bahkan lebih takut. Untungnya, saya tidak menembaknya di kediaman protos, jika tidak. Jika hari itu, dia memilih untuk menyerang Su Zimo, dia mungkin telah direduksi menjadi mayat sekarang. Si Pai di dunia batu sedikit menyeringai, melihat sosok itu di udara, meski ekspresinya masih memiliki jejak kecemburuan, matanya penuh dengan kecemburuan. Bahkan lengannya yang memegang kapak batu bergetar tanpa terasa. Orang ini tidak terkalahkan. Hanya ada satu pikiran tersisa di benak sepuluh iblis besar. Luo Jun, pendekar pedang biasa, telah lama melihat Su Zimo luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sarjana yang tampaknya lemah ini akan begitu kejam. Jika dikatakan bahwa roh sejati tertinggi yang hadir dibedakan oleh kekuatan tempur, saya khawatir itu akan membutuhkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak peduli berapa banyak level dari kekuatan tempur roh sejati tertinggi yang terbagi, yang ada di puncak gunung mangpasti satu-satunya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Lin Sun Zen akhirnya menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Namun, di dalam hatinya, ada lebih banyak emosi dan keterkejutan, dan dia tidak bisa mencerna untuk sementara waktu. Saya tidak melihatnya selama beberapa tahun, saya sudah berkultivasi sampai saat ini. Di antara kerumunan, Kisian Junyu sedikit mengernyit dan bergumam, ekspresinya tampak agak tertekan. Dia pada dasarnya suka berperang. Bahkan jika kekuatan tempur lawan lebih kuat, dia tidak takut, selalu mencari peluang untuk bersaing dengan mereka. Tapi sekarang, orang itu telah tumbuh sampai pada titik di mana dia melepaskan ide ini. Faktanya, ketika Suzimo merilis enam jalan reinkarnasi untuk melakukan serangan balik, semua orang sudah mengantisipasi hasilnya. Meski, ada beberapa liku-liku di tengah. Meskipun Xiayin mencoba membebaskan diri dan mencoba melawan, itu tidak layak disebutkan dalam menghadapi kekuatan absolut. Semua orang di suku Skyyai telah tenang. Arogansi sebelumnya, telah lama menghilang, dan matanya merah, menatap Suzimo di layar raksasa, ingin bergegas masuk dan mencabik-cabiknya. Raja Hanmu mengertakan gigi dan tidak berkata apa-apa, seperti binatang buas, menatap layar raksasa tidak jauh dari situ. Kakak Hanmu. Raja Siswo menghela nafas ringan dan berkata, ini bukan kejahatan perang Xiayin, ini hanya alam batu dan alam pedang selalu memiliki keluhan, dan mereka secara alami akan berdiri bersama saat ini, memikirkan bagaimana menghibur Raja Hanmu. Raja Siswo sedikit ragu-ragu sebelum melanjutkan, hanya orang di dunia pedang ini yang terlalu mempesona dan memahami kekuatan supernatural tertinggi. Dia adalah Kaisar Agung dari masa lalu hingga saat ini. Ketika dalam keadaan nyata, saya takut itu dia tidak akan menjadi tandingannya. Dalam beberapa hari mendatang, Fang Chang, saat dia melangkah ke dunia gua, aku akan menunggu pertempuran dengannya dan menemukan wajahnya. Hahaha. Raja Hanmu tiba-tiba tertawa, terdengar sedikit mengalir, gugup, dan menyeramkan. Banyak orang di antarmuka itu sedikit mengernyit dan melirik ke arah Hanmu Wang. Hanmu Wang ini tidak akan dipukul terlalu keras, apa dia gila? Bukan itu, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Gua Langit, dengan hati dao yang kuat, bahkan jika dia mati sebagai roh sejati pertama dari penglihatan langit, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Di tengah kerumunan, banyak biksu berbisik dan diam-diam menunjuk. Kakak Hanmu, kamu baik-baik saja. Raja Siswo mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Si Ayin benar-benar bagus. Raja Hanmu mengabaikan Raja Siswo, tetapi tiba-tiba berbicara, berseru. Banyak Raja antarmuka memandang Hanmu Wang dengan tatapan aneh. Apakah masih bagus untuk ditekan oleh Su Zhu di dunia pedang untuk satu putaran? Lu Yun dan Master Puncak lainnya saling memandang. Mereka semua bisa mendengar bahwa Raja Hanmu sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Pada saat ini, saya melihat Raja Hanmu mengulurkan tangannya, menunjuk ke sosok Su Zimo di layar raksasa, dan bertanya, tahukah kamu mengapa Si Ayin masih meniup buah Tao setelah ditelan oleh enam reinkarnasi? Mata langit. Di alun-alun, semua orang diam. Di hati semua orang, itu tidak lebih dari kengganan Si Ayin untuk melakukan pertarungan terakhir. Faktanya, hal itu tidak membahayakan Su Zimo. Kalian semua salah. Raja Hanmu tiba-tiba tertawa, dan terus menunjuk ke Su Zimo di layar raksasa, dan berkata, lihat baik-baik, Si Ayin telah mengambil token Fengtian dari pinggang Susu. Semua orang mengikuti instruksi Raja Hanmu dan melihat dengan saksama. Seperti yang diperkirakan. Di pinggang Su Zimo, token Fengtian yang digantung di atasnya telah menghilang. Menurut Raja Hanmu, seharusnya Si Ayin yang memanfaatkan dampak reinkarnasi mata pelestarian diri untuk melibatkan token Fengtian di pinggang Su Zimo ke dalam enam reinkarnasi, tanpa keberadaan. Uh! Banyak Raja memandang Raja Hanmu yang tersenyum, mereka semua menggelengkan kepala secara diam-diam, menghela nafas, dan mata mereka penuh dengan belas kasih. Haha! Seorang Raja Antar Muka tidak bisa menahan tawa, dan berkata, ternyata serangan balik terakhir Si Ayin masih gagal melukai Su Zou sedikit, tetapi kehilangan token Fengtian di pinggangnya. Perasaan yang sama lahir di hati banyak roh sejati. Dalam pertempuran ini, dunia pedang yang dimenangkan Su Zou. Dia baru saja kehilangan token Fengtian, tanpa cedera. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, banyak ahli Raja Abadi sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresi mereka berubah. Token Fengtian Jika Anda kehilangan token Fengtian di medan perang roh jahat, itu berarti kecuali Anda menemukan celah di medan perang roh jahat. Jika tidak, Su Zou di dunia pedang tidak akan pernah bisa meninggalkan medan perang roh jahat. Dan sekarang, Su Zou di dunia pedang baru saja bertarung, dan bahkan enam kekuatan supernatural terkuat telah dilepaskan. Berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? Meskipun dia masih memiliki pedang suksian dan yin yang uji belum dilepaskan, jangan lupa bahwa dia hanya dalam kekosongan. Kekuatan magis tertinggi acak, konsumsi jiwa tidak terbayangkan. Berapa banyak kekuatan magis tertinggi yang dapat dilepaskan oleh roh primordial di periode kosong dan gelap secara terus menerus bahkan dengan bonus gigi para dewa. Menurut spekulasi semua orang, saya khawatir Su Zemo hanya bisa melepaskan kekuatan supernatural tertinggi, yang sudah menjadi batasnya. Jika Anda terus melepaskan Su Xian Jian dan yin yang uji, sebelum saling membunuh, saya khawatir jiwa Anda akan runtuh lebih dulu. Sampai saat ini, semua orang tiba-tiba terbangun, tangan Si Ayin terlalu kejam. Ini sama saja dengan memutuskan jalan belakang Su Zou di dunia pedang. Si Ayin menggunakan hidupnya untuk menjelaskan satu hal kepada roh sejati tertinggi yang tersisa di medan perang iblis jahat ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk membunuh Su Zou di dunia pedang. Sebagai roh sejati pertama dari klan Mata Langit, dan orang pertama dari Monumen Batu Giok, ini adalah serangan balik terakhir Si Ayin. Bab 2868. Feng Tian Square. Semua makhluk itu akhirnya bereaksi, kenapa Han Mu Wang tiba-tiba tertawa gugup, bahkan saking senangnya. Karena meskipun Si Ayin meninggal, dia menggunakan metode lain untuk menarik dunia pedang Su Zou ke jurang maut. Ini hampir bisa dianggap sebagai batas hidup seumur hidup. Han Mu Wang memandang Lu Yun, mengertakan giginya, dan berkata dengan getir, Lu Yun, Si Ayin dari kelanku memang mati, tapi Su Zou dari dunia pedang tidak akan bertahan lama. Si Ayin akan menunggunya di jalan Huang Kuan. Semua orang di dunia pedang terlihat jelek. Tangan Si Ayin memang terlalu seram. Raja Abadi Yulan merenung sedikit, dan berkata, Menurutku belum tentu begitu. Rekan Taoist Su Zou baru saja lulus baptisan kekuatan supernatural tertinggi, dan keadaannya sedang berjalan lancar. Jiwanya harus dapat mendukungnya. Pelepasan dua pedang tertinggi Su Zou Xi'an dan Yin Yang. Kekuatan supernatural. Dalam hal ini, siapa yang berani melangkah maju? Hahaha. Raja Han Mu tertawa lagi, mengulurkan jari, menatap Raja Abadi Yulan dengan sangat jijik, menggelengkan jarinya, dan berkata, Tidak, 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 idemu terlalu naif. Bahkan jika Su Zou bisa melepaskan dua kekuatan supernatural yang tiada taraf. Bisakah dia melawan beberapa dewa tertinggi? Dua atau tiga? Raja-Raja mengangguk secara diam-diam, semua mengetahui bahwa penilaian Raja Han Mu sebenarnya benar. Kekuatan tempur Su Zou harus tetap menjadi orang pertama di antara roh-roh sejati tertinggi, tetapi krisisnya berasal dari kehilangan token Feng Tian dan tidak dapat segera mundur dari medan perang roh-roh jahat. Bahkan jika dia bisa melepaskan dua kekuatan supernatural tertinggi, selama dua roh tertinggi berdiri, perlawanan mereka bisa diselesaikan. Han Mu Wang melanjutkan, saya akui bahwa dia Su Zou adalah yang terkuat di dunia nyata, tapi berapa banyak roh tertinggi yang bisa dia tahan dari pengepungan. Di antara lebih dari seratus roh sejati tertinggi, selama sepuluh menonjol. Om, tidak sepuluh, selama lima menonjol, dia Su Zou pasti akan mati. Lu Yun diam, tapi wajahnya agak pucat. Situasi ini jauh melebihi harapannya. Bahkan jika kaisar dunia pedang dipanggil, itu tidak ada gunanya, dan master puncak mereka ada di sini, dan mereka tidak dapat membantu. Di sekitar gunung Mang saat ini, ada lebih dari seratus roh sejati tertinggi, dan sepuluh iblis jahat yang hebat. Begitu perang dimulai, dalam kekacauan, pasti akan ada lebih dari sepuluh roh sejati tertinggi, yang akan menyerang Su Zemo. Taoisme Su Zemo mengandung lima kekuatan magis tertinggi, dan bahkan ada enam reinkarnasi, yang mengejutkan orang dahulu dan sekarang. Mana yang tidak bergerak? Dengan pedang Zuxian, bagaimana dengan janji Yin Yang? Lima roh sejati tertinggi, sepuluh roh sejati tertinggi, dan bahkan lebih banyak roh sejati tertinggi ditembak pada saat yang sama. Lusinan kekuatan magis tertinggi dikalahkan, yaitu, Su Zemo memiliki enam reinkarnasi dan dua belas tingkat keberuntungan. Tubuh akan dipukuli sampai ke tulang, dan tubuh serta roh akan dihancurkan. Dampak kekuatan semacam itu, saya khawatir Raja Abadi yang kuat akan menghindari tepinya. Dan Su Zemo tidak bisa dihindari. Siayin dari klan mata langitmu benar-benar tercelah. Yulan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Berarti, Raja Hanmu mencibir, dan berkata, aku berkata bahwa membunuh orang Sekayai membutuhkan harga. Ini adalah jalan yang dia pilih oleh Su Zemo sendiri, dan dia harus menanggung harga berapapun. Apa yang Raja dapat temukan? Banyak pembangkit tenaga roh sejati di medan perang roh jahat, secara alami juga dapat dilihat. Token Feng Tian Su Zemo hilang. Dia tidak bisa mundur. Ada lima kesaktian buah Tao, menarik. Suasana di sekitarnya berangsur-angsur berubah. Di tengah kerumunan, ada gelombang diskusi yang dirahasiakan. Bagaimanapun, pertempuran barusan terlalu mengejutkan, dan banyak pembangkit tenaga roh sejati yang hadir masih sedikit takut pada Su Zemo. Hantu Yasha memandang Su Zemo, dengan sinar haus darah bersinar di matanya, dan mengjilat bibirnya. Di antara sepuluh iblis jahat, tidak hanya dia, ada iblis yang memiliki niat membunuh. Luo Jun, pendekar pedang biasa, merasakan pemandangan ini, hatinya terpana, dan dia berkata dengan wajah serius, saya menyarankan Anda, jangan mengambil keputusan. Haha. Seorang pria dengan mata merah darah tertawa dan bertanya, ada apa denganmu? Di atas gunung mang, Su Zemo berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Token Feng Tian seharusnya jatuh ke dalam rumah Yin Cao di mengikuti jiwa Xia Yin yang dirugikan, dan tidak dapat diambil. Dia telah memperhatikan hal ini sejak lama, tetapi dia tidak peduli. Jika token hilang, itu tidak akan berpengaruh padanya ketika dia kembali ke Feng Tian Rilem dan menerimanya lagi. Dia ingin meninggalkan medan perang roh jahat dan hanya mencari celah ruang. Hanya saja suasananya sekarang tiba-tiba menjadi agak aneh. Ada banyak roh sejati tertinggi berkumpul di sekitar, dan mata yang menatapnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini. Mata dari roh-roh sejati tertinggi ini menatapnya, dan mereka berangsur-angsur berubah, menunjukkan jejak keserakahan dan permusuhan. Hati Su Zemo tergerak, dan dia segera menebak pikiran orang-orang ini. Tampaknya sebagian orang menganggap hidup mereka terlalu panjang. Ekspresi Su Zemo menjadi lebih dingin. Meskipun beberapa dari sepuluh iblis jahat besar telah bergerak dengan pikiran jahat, saat ini, ada lebih dari seratus roh sejati tertinggi di sisi yang berlawanan, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Saat ini, jika Anda berinisiatif untuk maju, maka dengan mudah akan menjadi sasaran kritik publik. Hanya dalam kekacauan kita dapat memanfaatkannya. Dan para dewa Minghui, si Jisipa, dan Blutwold Blutlin saling memandang, dan mereka siap untuk bertindak. Mereka bertiga memiliki sedikit dendam dengan Su Zemo dan dunia pedang, dan mereka telah membentuk aliansi sejak lama. Su Zhu paling banter bisa melepaskan dua kekuatan magis tertinggi dari Yin Yang Wu Ji dan Su Xian Suot. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mereka bertiga. Roh tertinggi di sekitar masih ragu-ragu dan sedikit takut. Jika Anda menunggu orang lain mengambil keputusan dan bereaksi, begitu mereka jatuh ke dalam kekacauan, tidak pasti siapa buah tahu Su Zhu yang akan jatuh. Membunuh Pada titik ini, ketiga orang itu bertukar pengetahuan spiritual, dibagi menjadi tiga arah, berteriak, membunuh, dan bergegas menuju Su Zemo. Tanpa komunikasi apapun, ketiganya tidak akan memberi Su Zemo kesempatan untuk bernapas. Ketiganya bersiap tanpa syarat, langsung mengorbankan tiga kekuatan supernatural tertinggi dan menekan mereka. Setelah Daoguo berhasil, dia segera meninggalkan medan perang iblis jahat. Stoney Break, kamu berani. Lin Sun Zen memperhatikan pergerakan Si Ji, melihat Siba bergerak, dia tidak ragu untuk segera bertindak. Cahaya pedang yang dingin dan ganas menembus kekosongan, melintasi jalur batu yang pecah, langsung memotong jalurnya dan memblokirnya. Sial, wanita bau. Sipo sangat marah dan dikutuk. Dia tidak takut pada Lin Sun Zen. Hanya saja jika dia ditunda oleh Lin Sun Zen, Daoguo Su Zhu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhasil. Sipo mengambil kapak raksasa di tangannya, langsung menggerakkan darah dan melepaskan anomali pendarahan, dan berteriak, minggir. Lin Sun Zen menunjukkan niat membunuh, mendesak jiwa, memegang pedang di satu tangan dan meremas taktik di tangan lain, dan dengan cepat memadatkan pedang panjang berdarah di depannya. Saat berikutnya, niat membunuh membumbung ke langit, dan langit bergejolak. kekuatan magis tertinggi, Zhuxian Jian. Bab 2869. Sipo melepaskan anomali pendarahan, niat awalnya adalah untuk memaksa Lin Sun Zen kembali, dan dia mendapat celah untuk menerobos dan mengepung Su Zimo. Dalam hal garis keturunan fisik, kepercayaan Sipo dapat melampaui Lin Sun Zen. Tapi dia tidak menyangka Lin Sun Zen juga sangat tegas. Tujuan satu-satunya adalah menghentikan pemecah batu. Oleh karena itu, ketika Lin Sun benar-benar muncul, dia melepaskan kekuatan magis tertinggi dari pedang. Orang gila. Sipo mengutuk, merasakan niat membunuh yang dibawa oleh Zhuxian Jian, dan tidak berani ceroboh, dengan cepat menekan hukum. Pedang Zhuxian adalah teknik membunuh dalam kekuatan magis tertinggi. Penglihatan garis keturunannya tidak bisa dilawan sama sekali, dan dia hanya bisa bertarung dengan kekuatan magis tertinggi. Segel surga negatif. Sipo dengan cepat meremas taktiknya, dan seluruh momentum tiba-tiba berubah, satu jari ke langit, satu tangan untuk mencubit segel. Langit bergemuruh dan bergetar. Kekuatan magis tertinggi secara negatif menyandang segel langit, dan segel besar dikorbankan, menarik kekuatan langit, menjungkir balikan, menekan dengan semua kekuatannya, tak tertahankan. Pada saat ini, Sipo sepertinya sedang membawa langit, mengembunkan grit seal, dan menghantam pedang suksian Lin Sun Zen. Duel dua kekuatan supernatural tertinggi. Faktanya, Lin Sun Zen telah berhasil tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Dia menggunakan pedang suksian untuk mengeluarkan kekuatan magis tertinggi dari batu itu, yang setara dengan memecahkan ancaman besar bagi Su Zimo. Sisi lain. Tubuh Dewa Minghui adalah yang tercepat, dan dia yang pertama membunuh Su Zimo. Ada gemuruh di dalam tubuhnya, darah emas naik, dan bangunan piramida bercahaya muncul di belakangnya. Di sekitar dan di bawah bangunan, masih banyak makhluk berlutut, berdoa dengan nyaring, dengan tatapan saleh. Putra Minghui mengetahui kekuatan Su Zimo, jadi dia benar-benar tidak memiliki keraguan, dan langsung mengorbankan anomali darah dari metode protos yang paling kuat, dan momentumnya meroket. Lebih dari itu, pada saat Putra Minghui turun, formula ajaib di tangannya sudah kental. Kekuatan magis tertinggi, matahari dan bulan bersinar bersama. Putra Minghui menunjuk ke arah Su Zimo dari jarak jauh. Pada saat berikutnya, di depannya, matahari yang terik dan bulan purna memuncul, dan dua bintang meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, yang dengan cepat mengisi kekosongan. Di medan perang ini, cahaya ada di mana-mana, dan kecemerlangan ilahi bersinar. Semua makhluk hidup di bawah cahaya harus menanggung baptisan dan pemurnian ilahi ini. Setiap kemuliaan ilahi terdiri dari sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap sinar cahaya, seperti ekskalibur dan senjata, bisa menembus semuanya. Visi garis keturunan, dikombinasikan dengan kekuatan magis tertinggi, turun pada saat yang sama, dan Putra Dewa Minghui melancarkan serangan terkuatnya. Sisi lain, garis darah membunuh. Dia juga tidak berniat untuk memegang tangannya, dan ketika dia muncul dia memainkan kekuatan magis tertinggi, dan ruang dan waktu di penjara. Dua kekuatan magis tertinggi datang hampir pada saat bersamaan. Bahkan jika roh primordial Suzu dapat melepaskan pedang Suksian dan Yin yang uji, dapatkah dia melepaskannya pada saat yang bersamaan? Kekuatan supernatural tertinggi menghabiskan banyak jiwa, dan pelepasan berkelanjutan dan pelepasan secara bersamaan dari dua kekuatan supernatural tertinggi adalah dua konsep sepenuhnya. Dalam kecemerlangan tak berujung, Suzimo menoleh dan melirik pola darah. Pada pandangan ini, rambut yang berlumuran darah itu ngeri. Pada mata tersebut, mata kiri berwarna hitam pekat dan mata kanan berwarna putih. Mata tiba-tiba meledak dengan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, yang terkondensasi menjadi ikan ganda Yin dan Yang di udara, dan kemudian dengan cepat terjerat dan diputar. Yin dan Yang Pisces, ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam diriku, terhubung dari kepala ke ekor, tanpa akhir. Kekuatan magis tertinggi, Yin dan Yang. Suzimo tidak melepaskan taktik apapun, tetapi hanya memadatkan kekuatan supernatural tertinggi ini dengan bantuan teknik murid. Dia memilih untuk berurusan dengan saya. Pikiran ini terlintas di benak Blutstein, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah tau susu. Teman Minghui, terserah Anda. Garis keturunan berkata dengan suara nyaring, mendesak roh primordial, terus memperkuat kekuatan supernatural ruang dan waktu, dan bersiap untuk mengambil alih Yin dan Yang ini. Tapi segera, corak Blutlin berubah drastis. Sesuatu yang salah. Kekuatan Yin dan Yang ini. Mendesis. Blutlin menghirup udara dingin, dan terkejut menyadari bahwa waktu dan ruangnya dipenjara, dan dia tidak bisa menahan cakram penggilingan Yin dan Yang yang hancur. Ini hampir seperti reruntuhan, penjara ruang dan waktu benar-benar runtuh dan hancur. Batu asah Yin dan Yang Muji ini bahkan menabraknya, untuk menghancurkannya menjadi bubuk yang dihancurkan. Apa? Garis-garis darah itu ketakutan sampai mati, dan jiwa berserakan. Di antara kekuatan magis tertinggi, memang ada kekuatan besar dan kecil. Bahkan jika kekuatan magis tertinggi yang sama dilepaskan oleh orang yang berbeda, kekuatannya secara alami akan berbeda. Tapi di mata Blutmark, kurungan waktu dan ruangnya tidak terlalu berbeda dengan Yin dan Yang Muji. Dia tidak menyangka adegan ini akan terjadi. Nyatanya, sangat sulit untuk mengatakan pemenang atau pecundang dalam konfrontasi antara janji Yin dan Yang dan penjara ruang dan waktu. Hanya saja di balik Yin dan Yang Suzimo, ada dua batu dewa yang diberkati oleh cahaya lilin dan Yuying. Kekuatan-kekuatan magis tertinggi ini telah meningkat ke seluruh level. Engah. Pola darahnya kaget, dan reaksinya agak lambat, dan ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya, yang hampir robek, dan darah muntah di mulut. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia menamparkan telapak tangannya di tas penyimpanan, membuang sosok berdarah. Sosok berwarna darah ini bertabrakan dengan cakram penggiling Yin Yang Muji, meledak seketika, berubah menjadi awan darah yang sangat kotor. Ini adalah boneka darah yang diberikan kepadanya oleh sesepuh dari garis keturunannya. Saat kritis, Anda bisa membuangnya dan mati untuknya sekali. Dispenggilingan Yin Yang Muji berhenti sejenak, tetapi segera terus menghancurkannya. Kabut darah kotor itu semuanya dilenyapkan oleh Yin dan Yang dan berubah menjadi tak terlihat. Namun, dengan bantuan jeda singkat ini, garis keturunan mengorbankan keluarnya darah dari suku anggur yang berdarah, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya berdarah, sementara meninggalkan ruang lingkup cakram penggilingan Yin dan Yang yang tak terbatas. Darah keluar dari Dafa menghabiskan banyak energi dan darahnya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa mengurus ini lagi. Pola darah mendesak token Feng Tian, sebuah cahaya menyala, membungkus sosoknya, dan menghilang ke medan perang roh jahat. Tepat ketika dia pergi, disgrinding Yin dan Yang Muji hancur, sedikit perbedaan. Adegan ini jatuh di mata orang lain, tetapi itu adalah perasaan lain. Suzu di dunia pedang hanya melihat kembali pola darah, dan hampir membunuh roh sejati yang tertinggi. Sebagian besar perhatian Suzimo tidak tertuju pada tubuh Blutmark, tetapi putra Dewa Minghui di depannya. Kekuatan tempur Dewa Anak Minghui memang sangat kuat, bahkan di antara lebih dari 100 roh sejati tertinggi, itu sudah cukup untuk peringkat di beberapa teratas. Dalam menghadapi anomali darah para Dewa dan serangan matahari dan bulan, Suzimo pasti lebih serius. Hah! Di bawah kecemerlangan tak berujung, cahaya pedang berdarah tiba-tiba meledak, dengan paksa merobek tirai Senhui di sekitarnya. Kekuatan Magis Tertinggi, Zuxian Jian Sambil melepaskan Yin dan Yang, Suzimo mendesak roh primordial, mencubit jari pedang, dan melepaskan kekuatan magis tertinggi kedua. Dua kekuatan magis tertinggi dilepaskan pada saat bersamaan, menyebabkan gelombang besar di medan perang. Di mata putra Dewa Minghui, cahaya ilahi tak berujung dilepaskan, mencoba memacu tirai matahari dan bulan, tetapi bagaimanapun, dia tidak bisa menahan ketajaman pedang Lord Zuxian. Tentu saja, meski begitu, di bawah konsumsi konstan dua kekuatan supernatural tertinggi, kekuatan pedang Zuxian tidak banyak yang tersisa, dan itu langsung ditekan oleh anomali darah di belakangnya. Bab 2870 Membunuh Terbebas dari ancaman pedang Zuxian, anak Dewa Minghui mengeluarkan pedang emas besar dari belakang, bersinar dengan 10.000 meter cahaya, Senhui bersinar, berteriak, dan bukannya mundur, dia bergegas menuju Suzimo. Dalam pertempuran jarak dekat, keuntungan dari darah protos dapat dimainkan sepenuhnya. Pedang emas ini adalah sembilan kesengsaraan yang lingbau murni, dengan ujung yang tajam dan kekuatan yang kuat. Ditambah dengan baju besi pertempuran emas yang dia kenakan dan piramida kuno misterius di belakangnya, anak Dewa Minghui membawa kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya, mempesona, turun dari langit, sikapnya yang mengesankan mencapai puncaknya, ganas dan ganas. Ekspresi Suzimo tenang, dan pikirannya bergerak, ada juga senjata aneh di telapak tangannya, tapi itu adalah kocokan sutra putih dengan gagang giyok. Baik. Wanita berpakaian hitam di antara 10 iblis jahat tiba-tiba berbisik, bijaksana. Di medan perang. Menghadapi serangan yang sangat sengit dari Dewa Putra Minghui, Suzimo melambaikan kocokan di tangannya, dan 3.000 sutra putih tampak berubah menjadi air lemah yang tak berujung, berputar di sekitar pedang raksas emas. Dengan setiap pukulan, kekuatan pedang emas berkurang satu poin. Wanita berbaju hitam melihat tangan ini, dan cahaya aneh melintas di matanya. Yang lain tidak tahu taktik Suzimo, tetapi dia tahu yang terbaik, ini jelas diwarisi dari gadis mendalam Kaisar Sembilan Surga. Teknik ini telah membawa kekuatan feminin kocokan ke titik ekstrim. Dia menggunakan trik ini, tapi memang begitu. Pedang emas Dewa Anak Minghui ganas dan ganas, tetapi ketika ditebas, itu terjerat dengan 3.000 sutra putih, dan kekuatannya musnah. Senzi Minghui hanya merasa pedangnya telah dipotong di atas kapas, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan getaran keras dari pedang emas, mengandung kekuatan memutar dan merobek. Telapak tangannya agak tidak terkendali, dan rasa sakit yang tajam datang dari mulut harimau, darah sudah mengalir. Saat berikutnya, ujung lain dari pedang emas, ada kekuatan yang mengejutkan. Putra Dewa Minghui tidak bisa memegang gagang pedang, dan benar-benar tersapu oleh kocokan di tangan Suzimo, dan pedang emas itu terguling, kehilangan senjata ajaib. Pedang besar emas adalah sembilan kesengsaraan yang limbau murni, yang sangat penting baginya. Tidak mengherankan, kocokan gagang batu giok dan sutra putih di sisi berlawanan juga haruslah yang limbau murni. Kalau tidak, itu tidak bisa menghentikan ujung pedang emas sama sekali. Berikan hidupku. Putra Ilahi Minghui sangat marah, berteriak, maju selangkah, darah emas melonjak, mengangkat tangannya, dan memukul Suzimo. Kemungkinan ini menunjukkan keterampilan dan pengalaman jarak dekat yang sangat kuat dari Dewa Anak Minghui. Jika pedang emas diambil, dia memilih mundur, dan Suzu mendapatkan dua yang limbau murni, yang pasti akan mendapat keuntungan besar. Tapi sekarang, kocokan Suzu menyapu pedang raksasa emas itu kembali, dan dua yang limbau murni tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik, dan putra Dewa Minghui telah mendekat. Keduanya sudah dekat. Di bawah jarak ini, tidak banyak ruang bagi Suzu untuk mengontrol dua yang limbau murni. Putra Dewa Minghui memaksa Suzu dan hanya bisa melawannya dalam pertempuran jarak dekat dengan tangan kosong. Untuk dapat berkultivasi hingga titik ini dan tumbuh menjadi roh sejati tertinggi, selain memahami kekuatan magis tertinggi, Anda tidak tahu berapa banyak angin berdarah yang Anda alami. Senzi Minghui memikirkan hampir segalanya, tetapi dia tidak memikirkan satu hal pun. Garis keturunan fisik Suzimo adalah tubuh Qinglian keberuntungan kelas 12. Dengan tubuh asli Qinglian sebagai fondasinya, bahkan jika Suzimo tidak menggunakan ki dan darahnya, tubuh fisiknya telah mengalami banyak pembaptisan dengan kekuatan magis tertinggi, yang jelas bukan darah fisiknya. Menghadapi pukulan putra Dewa Minghui, Suzimo tidak menghindar, dan meninju dengan backhand. Pengadilan Kematian Dua kata di mulut Minghui Senzi, sebelum mereka selesai berbicara, Tinju keduanya membanting bersama, dan ada suara keras dan menghancurkan bumi. Ledakan Tinju dan Tinju bertabrakan, bumi mengguncang gunung. Pada saat ini, tampaknya dunia sedikit bergetar, dan waktu berhenti. Saat berikutnya, pusat tabrakan tiba-tiba meledakan sekelompok halo yang sangat menyala-nyala, menyebar dengan cepat kesekeliling, memicu gelombang besar vitalitas sejati. Gunung Mang di bawah mereka berdua sudah runtuh dan runtuh menjadi tumpukan puing ketika Suzimo dan Si Ayin bertarung satu sama lain. Tapi sekarang, mereka berdua mengepal dengan kuat, keduanya tidak mundur setengah langkah. Gelombang vitalitas sejati yang meledak dari tabrakan langsung menggulung kerikil dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka berdua, dan mendorongnya ke segala arah. Di bawah mereka berdua, lubang bundar besar muncul. Suzu ini benar-benar dapat menangkap pukulan dari Dewa Putra Minghui dengan penglihatan garis keturunan. Lagi pula, setelah mengalami pembaptisan dari lima kekuatan magis tertinggi, tubuh Fana telah lama memudar, menghasilkan perubahan kualitatif. Sepertinya ada yang salah. Di antara orang-orang yang mengamati roh tertinggi sejati, seseorang menemukan kelainan, tampaknya Minghui telah jatuh tertiup angin, dan ada retakan di anomali darahnya. Apa? Suara ini menyebabkan keributan di sekitarnya. Pada saat ini, medan perang juga berubah. Piramida kuno misterius yang awalnya berada di belakang anak Dewa Minghui sedikit bergetar, dan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari piramida. Makhluk dari 10 ribu ras yang berlutut di bawah juga berhenti berdoa, menunjukkan kengerian, dan melarikan diri satu demi satu. Sebagai keluarga kerajaan Protos, Putra Dewa Minghui dikalahkan dalam duel fisik jarak dekat. Penonton melihat pemandangan ini, meskipun mereka sangat terkejut, tetapi mereka jauh dari bisa merasakan kengerian di hati Dewa Putra Minghui. Ukulan Suzimo tidak hanya merusak penglihatan garis keturunannya, tetapi juga menghancurkan harga diri dan kepercayaan dirinya. Tak terkalahkan. Hanya tiga kata ini yang tersisa di benak Minghui. Dia tidak menderita banyak kerusakan di permukaan, tetapi ada rasa sakit yang tajam di lengan kanannya, dan tulangnya sepertinya hancur. Menarik. Putra Minghui berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Situasi yang dia hadapi berbeda dari Noda Darah. Tadi, jika Noda Darah bereaksi lambat, itu akan dihancurkan oleh cakram penggiling Yin yang uji. Di depannya, meskipun Putra Dewa Minghui tahu dia bukan tandingan Suzimo, dia tidak merasakan terlalu banyak krisis. Dia secara alami memiliki rencananya sendiri. Sekarang kamu bisa mengevakuasi medan perang, menghindari ujung Suzhou, dan menunggu yang lain mengambil tindakan. Dalam kekacauan itu, mungkin dia masih punya kesempatan untuk memperjuangkan buah Tao Susu. Ingin melarikan diri. Mata Suzimo dingin. Putra Minghui jelas datang untuk membunuhnya, dan dia tidak akan kejam. Suzimo mengocok-kocokan Taiyi, menggulung pedang emas, dan menebas ke arah Dewa Minghui. Hah! Kecepatan pedang ini terlalu cepat. Selain itu, itu adalah pedang emas dari sembilan kesengsaraan yang lingbau murni, dan bilahnya sudah turun saat angin bersiul. Anak Dewa Minghui tampaknya tidak bisa melarikan diri, dan baju besi emas di tubuhnya berlari dengan liar, memacu sinar kecemerlangan ilahi. Kapan? Pedang besar emas jatuh di atas baju besi emas. Hanya sebilah pedang, hampir menghancurkan baju besi emasnya. Pada rompi dan baju besi anak Dewa Minghui, retakan muncul. Tetapi kekuatan besar yang meledak dari pedang emas mendorong anak ilahi Minghui, menyebabkan kecepatannya meroket, berubah menjadi cahaya kemasan, dan langsung membuka jarak antara dia dan Susimo. Haha. Putra Minghui tertawa dan berkata, Susu, terima kasih telah mengirim saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!